Pemirsa masih di Tabalong hari ini. Dalam rangka meningkatkan pengetahuan terkait penyakit hemoroid atau yang umum dikenal dengan ambien atau wasir, Rumah Sakit Pertamina Tanjung menggelar Health Talk bersama dengan puluhan serikat pekerja yang ada di wilayah Kabupaten Tabalong dan Balangan. Pihak Rumah Sakit Pertamina Tanjung menggelar kegiatan Health Talk terkait penanganan hemoroid sejak dini bersama dengan puluhan serikat pekerja yang ada di wilayah Kabupaten Tabalong dan juga Balangan di ruang meeting RS Pertamina Tanjung Kamis 19 September 2024. Dalam kesempatan ini, para peserta dipaparkan materi terkait dengan penyakit hemoroid atau secara umum dikenal dengan ambien atau wasir, mulai dari gejala, tingkat hemoroid, hingga metode tindakan yang ada di RS Pertamina Tanjung. Saat diwawancara usai kegiatan dokter spesialis bedah RS Pertamina Tanjung yang juga sekaligus narasumber dalam kegiatan, Novi Firman Syah menjelaskan bahwa tema Health Talk terkait penanganan hemoroid sejak dini diberikan lantaran selama ini banyak ditemukan penyakit tersebut di kalangan pekerja tambang. Melalui kegiatan ini diharapkan para peserta undangan dapat memahami apa itu hemoroid, sehingga apabila menemui gejala, dapat langsung berkonsultasi dengan dokter terkait dan dapat langsung diambil tindakan, sehingga dapat meminimalisir tingkat kesakitan yang dirasakan oleh pasien. Jadi harapan saya sih gini, kalau teman-teman masyarakat sudah pada tahu tentang ambien itu sendiri gimana, nah, pengatauan itu akan membawa teman-teman itu datang ke kita dengan stadium dini. Artinya gini, ligasi terapi itu lebih efektif pada penanganan awal. Kalau sudah grade 4, selain ligasi terapi, kita harus melakukan tindakan sendiri yang lain. Sementara seligasi terapi ini, ini bukan bagian dari tindakan operasi. Jadi hemoroid ini dibagi dua tindakannya, operatif dan operatif. Kegiatan ini pun disambut positif salah satu peserta, yakni Alvin, yang menjelaskan bahwa banyak pengetahuan yang ia dapatkan terkait dengan hemoroid. Selain itu, ia juga memiliki gambaran terkait tindakan yang akan dilakukan dalam penanganan hemoroid. Kalau dari materi, ya Alhamdulillah ya, kita bisa istilahnya memang, sebetulnya pekerjaan kita ditambang, banyak yang angkat-angkat, terutama yang istilahnya memang mengaruh ke Imam Boyi tadi ya, ke bahasa Ratu lainnya. Dari keterangan Dr. Berman juga, Alhamdulillah bagus, banyak masukan ke kami, yang artinya kami juga akan menghormatkan ke teman-teman, seperti apa sih. Dan yang sangat menarik adalah, ternyata operasinya nggak se-extrem gitu ya. Jadi ternyata cuma dimasukin, ada alatnya cuma diikat aja gitu. Dalam kesempatan ini, para peserta mengikuti kegiatan secara antusias. Hal tersebut terlihat dari aktifnya partisipasi para peserta dalam bertanya maupun berbagi pengalaman terkait penyakit hemoroid. Maria Ulpah, TV Tabalong melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.